Warga Net Kemenlu Ratna Marsudi Kirim pendukung dan penyanjung Taliban ke Afganistan Ditulis oleh Jopu Tradisi World.com Halo selamat menyaksikan channel Tanda Seru Melalui akun Twitter resmi Menteri Luar Negeri Ratna Marsudi menyampaikan bahwa evakuasi terhadap warga negara Indonesia dari kota Kabul Afganistan telah berhasil dilaksanakan Keberhasilan untuk mengevakuasi WNI tentunya berkat kerja keras pemerintah. Hal ini didukung pula dengan fasilitas akomodasi yang menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara yang saat ini sudah berada di Islamabad, Turki dan melanjutkan penerbangan akhir Warga Net memberikan komentar kabar baik yang tentu Marsudi lantaran pemerintah Indonesia telah berhasil mengevakuasi WNI dari kota Kabul Namun tak sedikit pula warga Net memberikan sindiran kepada mereka yang mendukung dan penyanjung Taliban untuk dikirim ke Afganistan menjadi warga negara di sana Bahkan ada pula beberapa warga Net secara terbuka menyebut nama-nama tokoh yang menurut mereka pantas untuk dikirim ke Afganistan Sebut saja nama mantan Wakil Presiden Yusuf Gala Rektor Universitas Ibnu Kaldun Musni Umar politisi Partai Umat Mustafa Nahrawardaya dan lain-lain Berikut ini beberapa komentar para warga Net yang telah ditulis di bawah komentar unggahan menelurut Marsudi Tolong Bu Menteri segera difasilitasi individu-individu yang menyanjung Taliban untuk dikirim ke sana daripada pesawat kosong waktu menjemput warga seperti Musni Umar, Pak Mantan Wakil, dan lain-lain kata Chowel85 Kalau boleh tukar dengan warga Afganistan pecinta perdamaian dengan WNI pendukung Taliban dan Pak JK cocok jadi Presiden kata Lukas underscore Pranowo Seharusnya kalau mau jemput WNI umumkan dulu ke rakyat Indonesia banyak rakyat yang mendukung Taliban seperti JK Musni Umar sekalian antar mereka ke sana untuk jadi warga negara Afganistan kata Narullah Al-Hadzatu Bu Menteri bisa dikirim gak yang terlalu mengidolakan Taliban di Indonesia supaya pindah ke Afganistan seperti Pak Rektor Musni Umar dan Pak Asam Urat at Tova Tova underscore ID barter gitu please ya, bisa ya Bu kata Alehmang menarik memang cuitan dari warga warga net yang mengusulkan para tokoh yang mendukung Taliban untuk dikirim ke Afganistan para pendukung seperti JK Musni Umar dan lainnya percaya bahwa sistem pemerintahan Taliban akan terbuka dan moderat tidak seperti sebelumnya para pendukung Taliban tidak menyadari bahwa kelompok bersenjata ini adalah kelompok Islam garis keras yang merebut pemerintah inkonstitusional kenapa kejahatan harus didukung dan disanjung bahkan sebagian besar rakyat Afganistan sendiri tidak menerima kudeta yang dilancarkan oleh Taliban banyak dari mereka ingin kabur dari negaranya karena tidak suka pemberontak yang berkuasa akan memimpin negaranya banyak juga warga Afganistan yang tidak yakin dengan wajah baru Taliban dengan janji memperlakukan pluralisme dalam berpolitik menegakkan hakak minoritas dan kaum perempuan setidaknya kita bisa lihat di beberapa berita yang menunjukkan kekerasan Taliban terhadap orang-orang yang berseberangan dengan ideologi mereka dengan mencari orang-orang yang ditarget lalu setelah dapat dipersekusi hingga dibunuh hal yang tidak patut untuk diberikan dukungan para kelompok teroris ini hanya orang-orang yang ingin mencari perhatian publik seperti JK Musni Umar Lehmontova mendukung pergerakan Taliban agar masyarakat yang membenci pemerintah bersimpati ini sama saja mendukung Taliban mempunyai watak yang sama seperti mereka orang-orang seperti JK dan para tokoh lainnya yang mendukung Taliban adalah mereka yang menyukai perpecahan Indonesia yang damai karena Pancasila dan kebindekaan akhir-akhir ini terbelah karena masih ada kelompok radikal yang tak ingin Indonesia bersatu padu dalam perbedaan sudah terlihat jelas bahwa mereka yang mendukung Taliban adalah orang-orang yang senang dengan kekacauan dan kegaduhan topeng mereka telah terbuka dan menunjukkan wajah aslinya ketika dukungan terhadap Taliban diakui lewat media mainstream maupun media sosial mereka sepertinya setuju dengan pengambilan secara paksa dari kelompok Taliban untuk merebut kekuasaan jadi jangan berlindung atas nama perdamaian demi menyatukan kelompok teroris dan pemerintah Afganistan sebab watak teroris sangat susah untuk diubah dengan cepat karena mereka memegang prinsip dan teguh dalam mempertahankan ideologi mereka terlalu absurd yang mengatakan bahwa Taliban kini lebih moderat dan terbuka kita harus waspada dengan kemenangan Taliban menguasai pemerintah di Afganistan ini akan menjadi inspirasi kaum radikal di Indonesia yang ingin meniru hal yang sama jangan sampai perang saudara terjadi karena perbedaan pandangan mengenai ideologi yang berseberangan dengan ideologi Pancasila kita patut mengapresiasi bahwasannya Densus 88 telah menangkap para teroris yang akan mengacaukan keamanan negara namun perlu diingat masih banyak masyarakat Indonesia berwatak Taliban yang diam-diam ingin Indonesia hancur seperti di beberapa negara di Timur Tengah demikian kira-kira kata Kura-Kura bagaimana menurut Anda? air matemu bukan air mat yang menyejukkan ditulis oleh rastodisiwar.com halo selamat menyaksikan channel-channel Tanda Seru kadang kita tidak bisa selalu bersikap idealis dalam arti mempertahankan prinsip-prinsip yang mengedepankan pandangan ego kita bukan berarti kita memilih sikap inkonsisten terlebih menjadi seorang hipokrit yang tidak memiliki ketaatan pada prinsip yang menjadi asas ideologi pemahaman sebab konsistensi bukanlah sikap kesetiaan pada diksi narasi atau strategi atau sekedar gimmick karena hal itu merupakan teknis bukan substansi esensinya terletak pada apa yang mendasari tujuan bagaimana memperjuangkan dan seperti apa cara yang dipilih untuk mewujudkan tentu saja populisme harus menjadi dasar tindakan bukan dalam arti menghalalkan segala cara yang mengorbankan kepentingan umum masyarbat hal inilah yang dipahami penulis sebagai sikap konsisten dalam bertindak yaitu konsisten yang menjadikan pengabdian sebagai garis perjuangan membela kepentingan masyarakat sebagai orientasi mengamati dan menganalisa dinamika dari konstelasi politik yang mutakhir seperti saat ini manuver yang dilakukan partai berlambang banteng gemuk bermoncong putih itu mengisyaratkan bahwa partai ini sedang berupaya memformulasikan kekuatannya melalui cara mengeksploitasi sejauh mana kesetiaan dan kecintaan masyarakat yang menjadi simpatisannya sayangnya apa yang dilakukan tidak mencerminkan gimana aspirasi masyarakat sebagai sasaran yang dituju BDI perjuangan sebagai partai yang kuat karena dukungan masyarakat seolah sedang berusaha melepaskan diri dari bayang-bayang masyarakat yang telah menjadikannya sebagai partai besar hal ini dapat dilihat bagaimana partai itu berusaha secara masif menjadikan Puan Maharani sebagai figur yang akan dijagokan sebagai bakal calon pada pertarungan Pilpres yang akan datang tentu saja kemasjualan menyeruak di benak banyak masyarakat karena sosok Puan Maharani bukanlah figur yang mumpuni dan membumi dalam arti Puan Maharani bukanlah tokoh yang memenuhi ekspektasi yang diharapkan dapat melanjutkan estafet kepemimpinan yang mampu meneruskan dan mewujudkan program nawacita yaitu sembilan agenda pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi cukup beralasan jika yang disebutkan di atas merupakan barometer yang pada akhirnya melahirkan keraguan masyarakat sebagai basis pendukung militan partai Wong Cilik itu hal ini disebabkan penilaian masyarakat yang mengungkapkan bahwa Puan Maharani bukanlah seseorang yang bisa dikatakan sudah teruji sebagai tokoh yang dekat dengan rakyat Puan bukanlah sosok pemimpin yang menguasai medan dan teruji di lapangan sebagai tokoh politik seharusnya Puan lebih meningkatkan lagi kontinuitasnya bersama rakyat bukan hanya memasang baliho di pinggir jalan mengingat Puan bukanlah artis yang sedang mempromosikan produk kosmetik sebuah cara kada luar rasa yang sama sekali tak mengugah selera bermaksud meraih simpati malah semakin membuat masyarakat antipati apalagi dilakukan di tengah pandemi seperti saat ini jika PDI Perjuangan sebagai partai tetap memaksakan diri mempertahankan ego setarianisnya dengan mengusung Puan Maharani sebagai figur yang akan diusung sama artinya PDI Perjuangan sedang membuat lubang untuk dirinya sendiri harus disadari oleh PDI Perjuangan masyarakat sebagai vote dia teramat sangat menentukan kepada siapa pilihannya akan dijatuhkan kecenderungan masyarakat dalam menentukan pilihan sangat dipengaruhi oleh siapa dan bagaimana figur yang diusung bukan pada partai yang menjadi pendukung hal inilah yang semestinya disadari baik oleh elit partai maupun PDI Perjuangan sebagai partai pengusung masyarakat sudah mendapatkan siapa figur yang paling pantas menjadi pengganti Jokowi dan sebetulnya hal ini lebih menguntungkan karena pilihan masyarakat sudah jatuh kepada kader PDI Perjuangan itu sendiri siapa lagi siapa lagi kalau bukan Ganjar Pranowo seorang marhenis dan kader yang memiliki loyalitas tinggi terhadap ketua umum partai Megawati sejak masih menjadi aktivis mahasiswa dan pengabdian dirinya sebagai seorang gubernur selama dua periode cukup mengharumkan PDI Perjuangan sebagai partai yang memiliki basis masa mayoritas jika kesempatan ini tidak digunakan sebaik-baiknya oleh PDI Perjuangan sama artinya PDI Perjuangan melakukan kesalahan besar beberapa pandangan itu adalah pertama PDI Perjuangan telah mencampakkan kadar terbaiknya yang tak perlu diragukan loyalitasnya kedua Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas yang tinggi dan dalam setiap survei grafiknya selalu meningkat hal ini merupakan buah kedekatannya dengan masyarakat yang dipimpinnya dan sekarang masyarakat luas mulai akrab dengan nama Ganjar Pranowo ketiga sikap erit dan kadar senior partai telah bersikap tidak populis dengan mendiskreditkan Ganjar Pranowo sebagai sesama kadar yang sepantasnya dapat bersikap egalitar dan utilitarian keempat sehubungan dengan poin di atas bukan hal yang tidak mungkin sikap kurang memanusiakan ini akan disikapi secara frontal oleh Ganjar Pranowo dengan menerima pinangan partai lain yang memang sudah menargetkan Ganjar sebagai figur yang dianggap sangat memenuhi kriteria yang diharapkan mampu melanjutkan estafet ke pemimpinan dan agenda nawacita pemerintahan saat ini disinilah pergolakan pemikiran akan terjadi dalam diri seorang Ganjar Pranowo antara kesadaran ideologis yang berorientasi pada pengabdian dengan loyalitas yang telah diberikan kepada partai namun telah bersikap tidak fair atas dirinya disinilah seorang Ganjar harus menentukan pilihan mengabdi kepada kepentingan partai atau menjadikan pengabdian terhadap bangsa dan negara sebagai kepentingan yang jelas jauh lebih besar sebagai pilihan saat ini baru Ganjar Pranowo yang bisa dikatakan memiliki kans yang sangat luas untuk menggantikan Jokowi disamping kemampuannya dalam mengelola pemerintahan dan konsistensinya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat pada titik inilah muncul pertanyaan apakah mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin negara yang dapat diembannya sebagai sikap aplikatif pengabdian merupakan sikap inkonsisten apakah menjadi petugas partai yang cenderung memaksakan kehendak segelintir partai jauh lebih bisa dikatakan konsisten sementara pdi perjuangan sebagai partai yang berada dalam lingkaran kekuasaan malah ikut-ikutan latah mengkritik pemerintah apakah bisa air mata megawati menghapus sikap anak buahnya yang telah berbuat tidak patut dengan menyalahgunakan pemerintah akhirnya penulis memiliki kesimpulan tidak selamanya partai dapat diharapkan menjadi pembela orang yang didukungnya apalagi konsisten membela kepentingan masyarakat yang dibela partai hanyalah kepentingan kelompoknya semata air matamu bukan mata air yang menyejukkan bagi menurut Anda